Ada sesuatu yang berkaitan dengan emosi yang masih besar dimiliki oleh RDF Apakah ini dirasakan karena adanya trauma masa lalu Apakah sepasang orang tua, apakah itu ibu, apakah itu ayah Itu pamali atau saru untuk mengucapkan kata maaf Saya ditanya, apakah Mbak Okto pernah mengucapkan maaf ke anak-anaknya Pernah, sering Sering lho, sering melakukan eksploitasi, emosi Jadi kalau pas saya sudah sadar, oh oke saya menyakiti Saya kemudian segera mengeksekusi dengan permintaan maaf Maaf ya, atau nyun sewu ya gitu Jadi anak-anak sudah tahu bahwa kalau mamahnya yang segarang ini Sudah merunduk sampai bilang maaf Artinya saya betul-betul menyesali apa yang saya lakukan Menarik Oke, L, eh bukan deng, maaf RDF RDF adalah seorang individu yang perfeksionis Yang memperhatikan hal detail Detailnya tuh sampai detail banget gitu ya Dan sampai saat ini terlihat adanya gelora kemarahan atau emosi yang belum terselesaikan Bung Karno gak sih geloranya ya kan Mohon maaf yang di Youtube kalau mau kirimkan ya Soalnya saya tuh setiap minggu lali Lupa apa? Terus aku di komplain Oh gitu Aku di komplain nih Adikku kan dosen bahasa Inggris ya Dia bilang Okto, bukan komplain Tapi Complain Ayu Allah Oh, komplain Ilatku loh sampai kuter Oke Ada sesuatu yang berkaitan dengan emosi yang masih besar dimiliki oleh RDF Sejak kapan itu? Apakah ini dirasakan karena adanya trauma masa lalu Atau perfeksionisnya ini adalah kompensasi dari emosi yang besar yang belum terselesaikan tersebut Jadi semuanya di komplain Iya Semuanya harus perfect Kalau enggak kan dia meningkatkan adrenalin kan Atau malah dia mencari-cari itu sebenarnya? Iya, makanya itu yang saya bilang Apakah itu berkaitan gitu Tapi jelas bahwa RDF ini sebenarnya orang Yang mempunyai kepercayaan diri yang cukup baik Mempunyai fokus dan konsentrasi yang baik Hanya saja perlu adanya evaluasi tentang yang belum selesai itu tadi Itu sudah dialami sejak kapan sih, ada enggak? Terbaca enggak? Biar dia bisa kira-kira gitu Kapan sih ini sebenarnya mulainya? Jadi ini kalau lihat dari tanda tangannya Jadi garis yang dari depan sama dari belakang Ini sekitar mungkin SD sampai ABG ya SMP Karena dia di tanda tangannya itu Yang belakang itu Merasa perlu coverage dari orang lain Saya dimarahin Mas Pur Ya Bo Botolnya kelihatan Mendingan Pak Bos enggak sih yang ada di sini Dibanding DE Boleh-boleh aku disenen nih Mas Daniel disenen Lihat Dino rausah lah Sama-sama kalau enggak ada dia saya yang marah-marah nanti Malah aku dusir Oke Udah ya Udah RDF ya LRD LRD Ya ampun Diwolak-wole aja ke inisialnya LRD adalah orang yang kreatif Individu yang mempunyai ide-ide orisinil Mohon maaf Kekar jadi ahensi itu cocok dong Oh iya Mungkin di desain grafis Atau yang pernah perni gitu Itu cocok Nah Masalahnya adalah Ada ke Ada konflik namanya Tentang karakter murninya Karakter yang sebenarnya Dengan yang ditampilkan Karena terlihat yang ditampilkan ini Ingin dinilai simple Padahal kalau orang kreatif itu kan selalu jelibat ya Rumit gitu Nyantrik ya Ini dia yang ditampilkan Ingin terlihat Atau dinilai oleh lingkungan sekitarnya Sebagai seorang individu yang simple Bukan sample ya Bukan Simple Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton